Hai semuanya, balik lagi dengan aku Tegu Sugianto Berbagi like untuk suka cita Di video kali kita bakal lanjutkan lagi Minecraft Tapi kita bisa ngebuat senjata dari mob apapun guys Kemarin kita udah mendapatkan banyak banget senjata Bahkan yang namanya panda Tetaplah menjadi panda Tapi bukan panda biasa guys Dia akan berubah menjadi seorang hero Seorang pahlawan legendaris Akaipo Disini Tegu Sugianto udah siapin makanan buat dia Katanya kalau dia lapar atau dia lagi terluka Dia butuh bambu teman-teman Nah kemarin kita udah dapetin banyak banget senjata Rencananya Tegu Sugianto di video kali ini Kita bakal pergi ke kapal yang pake sappelin itu Kemudian kita juga bakal mengalahkan salah satu boss Aku gak tau disini bossnya ada berapa ya Mungkin dua atau tiga Disana satu dan disana satu Oke pokoknya kali ini saatnya untuk menyelamatkan desa Karena kita udah terlalu menunda-nunda Begitu ya kan Ini sekarang episode yang keempat guys Kita belum menyelamatkan desa ini Terlalu asik Terlalu bahagia Menikmati setiap proses crafting Membuat berbagai senjata Oke teman-teman sebelum kita mulai video kali ini Ada banyak kalian subscribe Buat yang belum subscribe Bantu Tegu Sugianto menuju 6 juta subscriber Dan jangan lupa tinggalkan like-nya Ini kemarin untuk senjata jarak jauh kita Kita bakal pake layup ya Dan ini guys Ini kemarin belum sempet kucoba Kalian tau ini aku dapet dari mana? Ini aku gak bikin ya guys ya Ini adalah Vindy X Tegu Sugianto dapet sewaktu mengalahkan boss Yang ada di nether ya cuy Oh GG kan Tegu Sugianto Yaudah lah ya Pertama aku mau ngincer yang ada sepulinenya Disana luas Pastinya Bakal banyak senjata yang udah menunggu kita juga Alright everybody Come on Akaipo Come here Akaipo Lah Akaipo gak ngikut guys Oke Gak apa-apa kamu gak ngikut Tegu Sugianto bakal menyelesaikan semuanya sendirian Nah disini ada zombie villager Langsung kita bakal buat Kayaknya kapal sappelin ini Isinya dari mob-mob yang jahat ya guys ya Sepertinya seperti itu Oke langsung aja Dan jadilah dia guys Zombie Villager Wow ngeri cuy Dia menjadi sebuah senjata gergaji mesin begitu ya Gergaji mesin otomatis Nih Udah bergetar guys Oh ini senjata yang ikonik banget ya kan Di dunia para zombie-zombian Kata kalian bang kalau bilang zombie Panggil jahat aja bang Yaudah ini senjata dari Selamat jahat Eh kok malah buka ini Ngueng Ngueng Bahkan tanganku juga ikutan bergetar begitu ya Alright guys kita bakal lanjutkan lagi Salker-salker apa yang bisa kita temukan Waduh Eh Akeponya gak ngikut kocak Beneran Akepo udah berhianat apa Hah Udah lupa dirimu Dirimu dilahirkan oleh Teguh Sugianto begitu ya kan Nah kan Nah kan Ada seekor musuh Duar 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 Kok gak kena guys Alayup tidak mampu menyakiti dia Dia hanya sedikit Knobback Nggak Nggak Gak ada yang bagus guys Kita skip aja Pokoknya Teguh Sugianto bakal ngincar yang ada salakernya gitu ya Yaudah gak apa-apa Come on Come here Tak gerajianmu Sikopat nih bos Neng Mau ada mekanik bos Hah Wow Berani kau kapak-kapak diriku Haha Easy peasy Eh Aku dapet ini cuy Skeleton horse jean Hah Dan juga Roh iron Wah ini penting guys Skeleton horse jean Gigi lu itu Bentar Mau pergi kemana dulu Mungkin Teguh Sugianto bakal masuk Oh my god Ini luas banget koca Haha Luas banget guys Keep spider Oke Sekarang udah mulai mob-mob yang jahat ya Kalau kemarin mob yang lucu Mob yang keren Apa ini enggak Ini aja Spider Spitter Dan jadilah dia Sebuah senjata yang mungkin kelihatannya mirip kayak seruling Tapi melayangkan ini adalah dart gitu ya Jadi apapun yang kita tembak dengan menggunakan ini bakal kena auto racun cuy Ini kapalnya gede sih guys Jadi kita bakal menjelajah Tanpa acaipo Set Sangat sedih sekali Apa kamu ha? Kok pedangnya dia keren banget guys Pedangnya dia keren banget dan dia udah keracunan mampus Hah? Mau apa kau ha? Nih Sewakit pedang ini koca Eh bukan pedang ini kapak begitu ya Mau ke bawah? Boleh-boleh Kita bakal jelajahin semuanya Sampai tuntas pokoknya guys Oke Wow jadi apa itu? Jadi si lantern gitu ya kan Mereka ngedropnya aca juga ya Yang jadi string lah Oh hai Ayo sini bang Bisa lah kapakmu gede doang Tapi yang pake loop cuy Ah Wow jadi diamond GG Lanjut Oh hai Nenjata kalian bagus-bagus gitu ya Sumpah loh Nenjata kalian tuh bagus-bagus Tapi gak hebat Pakenya akan percuma Oh I can see you my friend Oh my god mereka banyak ya Jangan-jangan disini ada Bentar aku dapet apa ini? Fax Jin Gekil loh aku dapet fax loh Bentar bentar Gimana coba untuk mendekat? Kita kasih racun dulu Alay up gak berfungsi guys Nah Hanya bikin dia knock-knock back Knock-back Bye-bye Apa ini? Ini adalah Hux Oke aman Dia gak ngincer Teguh Sugianto Langsung aja Kita bakal buat Dan jadilah Hux Bobes Gak tau sih aku disini tuh senjatanya pada banyak banget gitu ya Apa ini cuy? Hux Oh ini senjata Arabian Ini senjatanya Khalid gitu ya kan Oke so far so good Langsung lanjut lagi Di sebelah kayaknya Teguh Sugianto ngeliat ada lagi teman-teman Sabar 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 Apa kamu ha? Mau makan nih? Nih Pedang Khalid nih bos Autotumbang dia Oh dia ngedrop berbagai macam jenis jin gitu ya kan Berbagai sel genetika dia Oke Disini ada yang namanya Stray Mungkin aku bakal mendapatkan sebuah bow Kalau dilihat dari bentuknya gitu ya Semoga senjata ini juga Nah Stray shooter Kayaknya sih GG guys Kayaknya senjata ini GG gitu ya Jadi kita tidak perlu menggunakan Oh look at this guys Bahkan Teguh Sugianto ada animasinya Sewaktu aku lagi reload cuy Pak kamu ha? Nih headshot Kena efek slow dia teman-teman Mantap Jadi apa itu? Jadi spider jin oke Teguh Sugianto masih belum punya Kita bakal kumpulkan aja ya Bareng kali kita Apa sih? Gila loh guys Bapaknya guys Yang gede Hmm mau apa kamu ha? Hmm ha? Easy peasy Lanjut lanjut Pokoknya disini yang paling penting tuh Raffling Tivo Jangan sampai ketinggalan cuy ya Nah oke Lanjut di bagian tengah Ada sesuatu disini Ini adalah Vex Oh Teguh Sugianto udah punya Kelebihan berarti Yaudah gak apa-apa Dan jadilah dia Vex Tickler Sebuah belati kecil Hey Ini Ini guys Raffager Let's go Oh Oh gila loh Gila guys Ini keren banget Ini adalah senjata yang bisa Memanipulasi pisau dari jarak jauh cuy Gak keren tuh Oke kulanjutkan lagi Kayaknya aku ngeliat ada sesuatu di depan Nah itu tuh 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 Di kanan apakah ada Di kanan ada guys Jangan sampai ketinggalan Bentar 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 Di bagian dalam Gak mungkin ada lah Ini bukan map puzzle gitu ya Di kanan dan di kiri ada guys Sabar 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 Kayaknya Teguh Sugianto bakal ambil ini vindicator Kemudian mungkin yang gak penting bakal aku balikin Bang itu penting bang Bang itu adalah Raffager Yaudah lah Yaudah lah Wah ada Phantom guys Ada Phantom Yaudah lah ambil semuanya aja lah Nah biar tidak kepikiran lagi cuy Tapi nanti kalau udah gak cukup Eh bentar ini apaan nih Vindicator Lah Teguh Sugianto kan udah punya Dia bakal jadi yang namanya Vindiex Aku bakal bikin Raffager aja ya Raffager Hema Nah ini kayaknya GG nih guys Oke ayo lu ah Oh berani kau Ini adalah palu keadilan Sini Set 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 Ini mirip kayak Natalia ya Bukan Natalia lagi nih cuy Yang tukang lempar pisau Siapa di Mobile Legends Gak ada Lagi anaknya Minecraft Bukan Mobile Legends Tapi ini so far so good sih guys Jadi dia bisa ngespam gitu ya Aku suka yang ngespam Dan senjatanya sakit guys Kalau yang ini Ini keren animasinya Coba liat Ada roda giri yang berputar Sewaktu kita tarik anak panahnya Dan by the way anak panah ini Adalah Infinity juga Lanjut disini ada P-Ladger Kayaknya bakal jadi sebuah crossbow Dan semoga dia keren gitu ya P-Launcher Mantap Oke kita bakal coba disini Wuh Crossbownya Ikutan ketarik cuy Wuh keren guys Gila di tengah itu ada gearnya gitu ya kan Wah gila sih Jujur untuk map yang satu ini Itu nilainya berapa ya 9,8 dah Mendekat kesempurnaan gitu ya kan Hampir dari setiap senjatanya Meskipun gak terlalu overpower Tapi dia punya animasi sendiri-sendiri cuy Dan itu yang ngebuat Map ini makin keren gitu ya kan Makin Teguh Sianto semangat Evoker Evoker let's go Oke masih cukup Crafting table Wah ini Teguh Sianto udah mulai sempit gitu ya Ini ada slime guys Eh Teguh Sianto mungkin bisa menemukan Semua senjata yang dari mob jahat Berada di kapal ini teman-teman Jadi mungkin gak kita perlukan ya Nah jadilah dia Evoker Staff Jadi mungkin untuk kayak material-material ya Kita bakal skip aja cuy Bener kan Diamond mau kita simpen gak? Gak butuh guys Ya diamond penting sih Dengan 5 diamond aku bakal mengupgrade topiku Karena topiku selama ini masih iron Kita coba lihat Evoker Staff Wah ini mah tongkat dari Dark Sammon Ini tongkat dari Dark Sammon guys Bisa memunculkan sihir Earthquake Gak tau itu Earthquake atau kayak mulut buah ya Yang muncul dari bawah gitu ya kan Ini udah kan Minikator Iya itu udah Lanjut guys Mau naik atau mau turun lagi Kalau naik berarti kita berada di belakang kapal Guys Kok ada pohon-pohon azalea kayak begini? Teguh Sugianto kok sangat tergoda begitu ya kan? Oh ini dia spider Akhirnya Kita sudah menemukan resep yang sesungguhnya Web Shooter Akai poh sumpah dah Udah kita hidupin Tapi dia gak mau ngikut gitu ya kan? Bentar Apakah ada armor yang bagus buat kita? Gak ada guys Skip aja Kalau ada diamond baru kita comot Kita bakal coba disini menjadi seorang Spider-Man Oke Mungkin seseorang yang kena ini Bakal kena efek slow banget gitu ya Dan aku keluar di belakang kapal Tadi kita berada di depan Sekarang kita berada di belakang Kita coba Oh bisa menyakiti juga teman-teman Dia kena efek apa itu? Kena efek slow ya Apa kamu? Berani kamu? Selain memberikan damage Dia juga ngasih Oh kalau yang gede gak susah ya Oh tetep kena Tetep kena Tetep kena Mau apa kalian? Nih mamam Ini juga Gak ada satu pun yang lolos guys Senjata kita terlalu overpower cuy Kalau yang ini zombie Akhirnya zombie Mob yang paling umum cuy Nah Dan jadinya dia zombie grapper Grapper? Semacam kayak Infinity Gauntlet ya Sekilas Tapi kita bakal coba Oh kanan kiri Kita punya dua tangan Ayo Aku grepe-grepe I am a zombie I am a jump Hey kalian sini Aku mau cobain ke kalian Malah kalian turun ke bawah Ini ruangan apa lagi guys? Kenapa ruangannya terlalu banyak gitu ya kan? Apakah disini ada stalker yang tersembunyi? Coba kita bakal cek Jangan sampai kita lewatin pokoknya ya Ada anvil Gak ada sih Gak ada ya? Ini semacam kayak ruang mesin Ruang pemotongan guys Nah ini dia Ayo Salah Salah Sini sini Grepe-grepe Grepe-grepe Aku cakar-cakar Senjata apa ini guys? Tapi lumayan sih Yaudah lah ya Kita bakal simpen aja Ini lumayan Kita bakal pake web shooter aja Tadi di bagian tengah aku ngeliat ada sesuatu Apa kamu ha? Berani kau ha? Nih Mulut-mulut buaya Susah juga yang ini guys Yang ini agak susah ya Dan dia ngedrop Apa ini? Barangkali Teguh Sugianta masih belum punya gitu ya kan? Skeleton Iya iya skeleton Eh udah punya koca Eh setre ini Skeleton aku belum punya Skeleton Skeleton Saatnya kita cari skeleton guys Skeleton Where are you skeleton? Aku mencoba untuk naik Dan aku gak tau Oh gila Ini mah markasnya mereka Nah Akhirnya kita menemukan sebuah mesin kayak begini cuy ya Oh ini ternyata bosnya Dia gede Dia endut Dan dia nyangkut Semuanya serbaut Oh gila guys Dia keras juga ya Aku coba dengan menggunakan panah ini Oh nice Panah ini berfungsi dengan sangat baik Kayaknya dia udah mulai marah Teguh Sugianta Tapi kok dia cukup friendly gitu ya Kenapa bang? Kamu hanya ngeliatin ketampananku doang bang Hah? Ayo sini bang Ota guys Langsung gempa bumi Oh parah parah Oke Ayo sini 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 Kalau kamu disitu terus Kamu bisa mati loh bang Dengan sangat-sangat isi Teguh Sugianta mengalahkanmu Gak kena Meskipun gempa bumi bodo amat Wow Dia jadi Mjolnir kayaknya itu Mjolnir Teguh Sugianta mah udah punya Kalau yang ini Mjolnir udah punya Kalau begitu kita bakal buang aja ya Bang Belum pernah punya kok bang Punya di episode yang kemarin Kalau kalian gak percaya Lihat aja guys Sekarang udah episode yang keempat Kalian boleh langsung aja search di youtube gitu ya kan Teguh Sugianta cara Apa? Teguh Sugianta mob adalah senjata pokoknya Ini adalah creeper guys Nah Creeper C'mon creeper Kamu akan berdua menjadi creeper cannon Wah mantep ini kayaknya Creeper cannon cuy Aku coba untuk menghancurkan jendela kah? Boleh guys Sebagai uji coba It's work Look at this Wow keren-keren Nah ini skeleton Skeleton mah gampang banget Cuman butuh sel genetikanya ya Dan juga satu tulang Kok versi hemat banget ini guys Bentar-bentar Gak salah resep apa? Jadilah throwing bone Sebuah tulang Yang bisa dilempar gitu ya Wow animasinya sih keren Aku mirip kayak propak-propak bajak laut guys Lah Habis koca Bisa habis juga Nah Oh ternyata dia bisa habis ya Aku kira dia gak habis Baru kalian Teguh Sugianta menemukan Yang namanya senjata bisa habis Biasanya infinity cuy Oke kapal ini udah clear Berarti sekarang saatnya kita pindah Ke kapal naga yang ada disana Mungkin kita bakal menemukan Berbagai jenis senjata yang ada di End world gitu ya Tapi Teguh Sugianta cukup penasaran Apa yang ada di dalam Sapling ini guys Mau dicoba gak? Boleh-boleh sih Mari kita coba Dengan cara Nah itu dia Aku melihat ada sesuatu guys Kita mulai dari atas Wah ini kayaknya warden sih ini guys Ini adalah warden Akhirnya Teguh Sugianta menemukan senjata Dari mob terkuat kedua Gak ada itunya kan yang tukang panggil Bahaya soalnya Oke Masih aman Kayaknya dia bakal jadi sebuah kapal ini guys Mari kita coba Dan jadilah dia Malah jadi palu guys Warden Hema Wow Lebih gede Mamam nih Lucu ya Sewaktu kita Kupinya goyang-goyang guys Sewaktu kita gebelkin kayak begini Kepalanya kayak agak cemet gitu teman-teman Oke Keren-keren-keren Aku mau coba lihat di bagian dalam Sapling ini Ada sesuatu atau tidak begitu ya Itu dia Hampir kita tertipu Phantom guys Tersembunyi Di dalam Sapling Dan jadilah dia Phantom Glider Oh Ini dia nih Yang akan menggantikan Elytra mungkin teman-teman Langsung kita coba Sambil kita pergi ke kapal Ender Dragon Oh wow Ini mah Ini mah bukan glider lagi cuy Ini helikopter Mantap Lihat ke arah atas Untuk pergi ke atas Wow I am fly Gigi gaming Ini paling mantap Oke let's go ya Terlalu overpower ini cuy Semua senjata Bener-bener berguna banget buat kita ya Oke kamu masuk Oke Welcome back Welcome to the Mobile Legends Kayaknya Teguh Sugianto bakal ngelawan Seekor mob Atau seekor boss yang ada disini Berarti kita harus siap-siap ya Ayo kamu ha Ini Teguh Sugianto lagi memegang sebuah Warden Hema Mana dirimu ha Tunjukkan wujudmu Oh itu dia guys Nah Seekor buaya atau naga Jangkri krempeng tapi cuy Gitu dia gaya-gayaan guys Dia megang banyak senjata begitu ya kan Bentar bentar Sebelum aku akan mengalahkan dia Aku bakal cek-cek dulu disini Barangkali ada salker-salker Ayo lah Salker-salker C'mon Belum ngelawan boss Si Ake udah lapar Ya ampun kai Mangkannya perut kamu jangan gede-gede kai Nih bambu nih Nah Oke Berapa banyak kai Gila sekali makan langsung delapan guys Berbeda dengan panda seperti pada umumnya Nah Teguh Sugianto bakal turun aja gitu ya kan Oke mari kita turun Apakah Teguh Sugianto harus ngelawan dia secara face to face Atau aku tinggal manain dia Dia semacam boss apa itu Kok jelek amat Tangannya banyak gitu ya kan Yaudah lah Yuk sini yuk Ake Come on Yes Oke guys Wow si Ake yang ngeluarin Kayaknya aku bakal diem disini aja deh Ake terlalu power cuy Dia keluarin jurus gamu-gamuna lho barusan lho Tuh 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 Oh oke Lah 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 bosnya Bosnya malah dibawa Oke guys Aduh sakit juga kocak Gada-gada aku jatuh Oh ini adalah stronghold ya Ake lapar guys Ake lagi lapar Come on kai Come on Come on Musuhmu ada di belakang kai Moment moment Apakah Ake bisa memenangkan Melawan boss yang terkuat di map ini Ayo kai Ake motor guys Ake tubang Tidak Ake Wah parah sih Parah sih Berani kau ya Ngelawan Ake ya Berani kau nih Kubalaskan dendamu kai Gak bisa teman-teman Hah Sini sini Kugeprek dirimu Oke Oke Oh wow Oh gila guys Dia ngedrop banyak banget senjata Dia ngedrop Ake yang baru Kemudian dia ngedrop Salker Staff Dia ngedrop Axelot lagi Yang kayaknya Teguh Sugianto gak perlu ambil Kayaknya Teguh Sugianto udah punya gitu ya Kita bakal tinggalkan aja disini guys Come on Wow Dalam keadaan full power Salker Staff bisa memberikan efek levitation Disini juga ada wolf bin Senjata dari serigala gitu ya kan Dia tadi tangannya enam Dan megang banyak banget senjata teman-teman Coba kita lihat Dia ngejual Enda Dragon Weapon Enderman Endermit Salker kita udah punya Silverfish Oke semangat guys Kita bakal cari Salker-salker yang udah tersedia disini Kucoba naik Dan kita udah berada di dalam NCT Nah Disini ada Salker Nah Teguh Sugianto udah punya Kocak Kita bakal cari yang gak kita punya Ayolah Kasih Teguh Sugianto yang bagus Oke Mereka rame Kucoba pake Salker aja ya Biarkan mereka terbang cuy Nah mamam nih Terbang gak kalian Oh mereka nge drop Enderman guys Nah Alright Teguh Sugianto dapet Enderman tuh Tapi kayaknya butuh Enderpool ya Nah ini ada Endermit Oh Endermit ini Bukan Enderman Coba kita bakal lihat Apakah Endermit Berubah menjadi sebuah senjata yang Goyen Dia bakal jadi Endermit Launcher Kurang lebih Seperti ini Oh Teleport Disana udah gak ada Berarti sekarang saatnya kita turun Nah Ini berarti pintu masuknya Kayaknya disini kita bakal menemukan yang namanya Silverfish gitu ya Kayaknya aku bakal anjurin aja guys Ada Endportal juga teman-teman Haruskah kita mengakhirin ya Silverfish Apakah dia akan menjadi sebuah senjata Kok aku dikasih sofa Hah Silvermace Oh Jadi sebuah kayak pentungan Ya pentungan kalau begini mah kagak sakit Malah gelih Kan Silverfish ada kayak bulu-bulunya gitu ya kan Melar kadut Lanjut menuju Endportal Tapi kok kayaknya kagak ada apa-apa gitu ya Endadoragon Dragon Bread Saddle Dan juga Dragon guys Wah ini dia nih Kita harus ngelawan gitu ya Mau gak mau berarti Bentar 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 Sebelum kita kesana Coba kita keliling-keliling dulu Nah Barangkali masih ada lagi Yang udah dipersiapkan Waduh ngelawan Ender Dragon Berarti harus kita lawan sendiri cuy Eh bentar apa ini Nah Apakah dia Enderman Yes Enderman Akhirnya teman-teman Dan dia berubah Menjadi Ender Grapple Oh gunanya buat Kayak Batman itu kan ini Kayaknya Akaipo gak muat deh Tuh Dia deket lava aja Kagak jebur cuy Terlalu endut dia Yaudah Akaipo Kamu nunggu aja ya Tunggu-sungian tuh Yang akan mengalahkan Ender Dragon Tinggal satu lagi Kita bakal coba Pakai yang namanya Pake yang namanya Ender Grapple Kabel Fanny guys Kabel Fanny nya kok tapi Nge-lag kayak begini Waduh guys Waduh gak 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 Tolong 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 Push to cancel Astaga jelek amat ini cuy Apa kamu ha Ini Masuk kamu ke dalam tanah Dengan menggunakan ini Semua mob Bisa masuk ke dalam tanah guys Nah Kurang lebih seperti itu ya Karena Warden berasa Oke oke aku mati dong Aku mati dong Sabar 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 Terlalu berbahaya Ender Breath aku udah dapet guys Sekarang Oh bentar cuy Kita harus ngambil sel genetikanya Dari Ender Dragon Nah Pake yang namanya ini Ayo Nah itu dia Come on Oke Udah dapet ya Mantap guys Kalau udah dapet Berarti sekarang saatnya kita spam Buat mengalahkan dia End free The end GG Gaming Sambil nunggu naganya ancor Kita bakal ngebuat yang namanya Spawn Baby Dragon Oh ini kayaknya keren guys Kita bakal coba Sewaktu kita berada di overworld aja ya Kita coba ngeluarin disini aja Nah Tempat yang sangat lapang Aka ikut gak Waduh lagi-lagi Aka gak ikut Oh GG Oh hai Baby Doragon Yang sangat-sangat lucu Ini lebih natural Daripada kita naik helikopternya Si Phantom Lagi-lagi Aka ilang gak? Oh enggak Aka lagi nunggu di bawah kita Teman-teman Kabar kai Aku lagi menikmati nih Terbang bersama Oh my god Dia bisa ngeluarin Fireball kah? Fireball cuy Wah bahaya nih Kecil-kecil Kecil-kecil cabai rawit nih Kita bakal hancurin desa ini kak Come on Let's go Keluarin apimu Nah itu dia ya Duar-duar Udah-udah Sekarang aku bakal cek Senjata apa aja Yang belum kita dapatkan Soalnya semua map Itu udah kita jelajahin gitu ya Khawatirnya ada satu Mob Yang belum kita bikin Senjatanya teman-teman Ada 12 senjata disini Yang gak disediakan sama map ini Atau mungkin Teguh Suki Atau gak tau Dimana tempatnya begitu ya Total ada 12 guys Inilah dia Kita bakal coba ya Oke Ada beberapa mob Yang mungkin kelewatan Disini ada Sekele-sekait Ini berasal dari Mob Sekeleton Horse Kalau yang ini dari slime Dia akan menembakkan Bola-bola slime gitu ya Semua yang ditembak Akan berubah menjadi slime block Kemudian ada Wandering Taser Oh my Yang ini udah kocak Itu udah guys Maafkan ya Piglin Piercir Nah ini belum guys Dia akan menembakkan Emas Semua block yang dia tembakan Akan berubah menjadi Block of Gold GG Kemudian disini ada Salmon Secure Ada Pickaxe Berasal dari Biba Wah lumayan kenceng juga nih Kita dapet haste gitu ya Ada Guardian Staff Auto dihipnotis kalian Wow tuh tuh Keren Disini ada Drowned Harpoon My God Bisa dilempar By the way Ender Dragon Baby nya Lagi tidur Eh kok lagi tidur Lagi duduk gitu ya Oke ini keren Kemudian disini ada Donkey Kicker Mirip kayak Buttering Ram Dari si Kambing ya Kalau si Kambing itu Kepalanya Kalau si Donkey ini Kakinya Udah gak Oh bentar Perasaan ada dua lagi deh Nah Oh ada tiga lagi ya Kita bakal coba disini Ada Strider Ada Zombie Horse Dan juga ada Dari Witch Witch disini Aku gak tau gunanya Buat apa Oh Memberikan efek ramuan Kalau kita kena efek ramuan ini Dapet apa kita guys Mungkin mob ya Mob kalau kita tembak Akan berubah Hai Sapi Sebelah sini Sapi Aku mau lihat Jadi apa dia Jadi apa Apa dia cuy Kalau yang Strider Kayaknya dia bisa Membantu kita Untuk ngelewatin Di lava Di lava pool Oh ini kayak Permainan yang itu loh guys Yang menggunakan tongkat Keren keren Oke Kemudian Zombie Horse Bomb Bomb Oh really Tinggal kita Flynn kah begitu Nyalah guys Nyalah guys Udah nyala Dauar Kai minggir Kai Oh no My Dragon Ya baby dragon Hancur Oke untungnya Pake Salker Wah Ledakannya gede juga ya Akai gak pernah mati guys Akai kalau mati Dia malah minta bambu gitu ya kan Inilah semuanya senjata Dari para mob Yang ada di Minecraft Komentar di bawah teman-teman Senjata mana yang paling berguna Dan yang paling keren menurut kalian Oh bisa dikularin lagi nih Udah tamat teman-teman Oke guys Mungkin sekian dulu video kali ini Terima kasih banyak buat kalian Yang udah selalu ngikutin Dari episode yang pertama Sampai episode yang terakhir Kita udah berhasil Mengumpulkan semua senjata Yang terbuat dari mob Minecraft Yang pastinya Kalau kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa kalian subscribe Buat yang belum subscribe Kasih like-nya juga Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto Di video yang akan datang See you next time men Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax